Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan, dia tidak boleh wudhu. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan langsung wudhu. Yakinkan dulu, ini azan masjid atau azan HP. Terima kasih. Tapi laki-laki juga punya istri perempuan. Jadi kalau ada yang ngaji, ngapain ngaji masalah air? Ini kan perempuan. Isteri kalian kan perempuan. Walaupun lagi tren sekarang punya istri laki-laki. Namanya LGBT. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT. Menurut ulama fikir, Masa haid paling lama, 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, terus keluar namanya istihallah. Maka lewat dari 15 hari, dia mandi, mandi bersih dari haid. Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan, dia tidak boleh wudhu. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan langsung wudhu. Yakinkan dulu, ini azan masjid atau azan HP. Setelah yakin masuk waktu sholat, masuk ke toilet kamar mandi, bersih-bersih, maaf, pakai pembalut, berwudhu lah. Langsung sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu. Karena darurat, tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Emergensi. Berhubungan kelamin? Boleh. Puasa? Boleh. Karena dia seperti luka. Cuma luka dia tidak di tangan. Lukanya di dalam. Sehingga darahnya keluar. Ustaz, kami tidak bisa kalau cuma dengar penjelasan. Kami mau dalil ustaz yang pakai tulisan mana? Buka HP. Buka HP. Buka Google. Nah. Tulis di search. Tulis di situ. Somad Moroko istihadah. S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O. Somad Moroko spasi istihadah. Enter. Ada tulisan saya di sana. Nama blognya. W-W-W Somad Moroko blogspot. Ustaz Somad susuk gaya-gaya. Kenapa dia tulis Somad Moroko? Kenapa tidak Somad saja? Coba tulis di search. Somad. Keluar sinetron bang Somad. Maka saya buat Somad Moroko. Moroko itu tempat saya kuliah dulu. Nah itu. Jadi kalau saya tulis nama LCMA, alumni Azhar, alumni Maroko itu bukan untuk riak, untuk sombong. Untuk meyakinkan orang bahwa yang ngomong ini Ustaz. Karena sekarang banyak ngaku Ustaz tapi setan. Bicara di internet macam-macam. Oleh sebab itu. Sedangkan sudah saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko pun banyak juga yang bilang setan Ustaz. Tak yakin dia. Besok saya pakai sorban baru dia tahu. Terima kasih telah menonton.